Selamat pagi Pemirsa, kata para petinggi negara, korupsi adalah persoalan darurat untuk segera diatasi. Kata mereka, pemiskinan merupakan cara paling tepat untuk menciptakan efek jera bagi koruptor dan juga calon-calon koruptor. Tapi faktanya, rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana sudah hampir 2 dekade, 20 tahun sekedar menjadi rancangan. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di sehari ini Selasa, 4 April 2023 dengan tema Menyegerakan RUU Perampasan Aset bersama Selonat Samosir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui AMG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemisah pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redakti Media Group, Yaman Saragi. Bang Yaman, selamat pagi. Sehat-sehat Bang. Asetnya tidak ada hasil korupsi kan? Kenapa? Aset Abang tidak ada yang hasil korupsi kan? Tidak lah. Tidak bisa dirampas dong? Abang ketawa? Kita ketawa aja, Leo. Kenapa Bang? Karena mau ngomong apapun kita tentang para koruptor, kita yang panik, kita yang gelisah, dia nggak senang-senang aja. Karena asetnya aman-aman saja begitu ya. Oke, sebelum kita bahas itu Bang Yaman dan Mewisah kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Rafael akan dimiskinkan. Nah, ini kan seru nih Bang Yaman. Rafael Alun Trisambodo menurut berita ini katanya akan dimiskinkan. Ini sudah ditahan oleh KPK kemarin. Dimiskinkannya pakai apa Bang? Nah ini, ini sebetulnya kan desakan, teriakan, nyanyian. Yang sebetulnya basa-basi aja. Basa-basi? Basa-basi. Karena begini, Leo. Kalau pernyataan-pernyataan seperti ini dimiskinkan para koruptor. Coba, Leo. Saya nggak tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan orang ya. Leo, sekali-sekali lihat dulu mereka yang menghuni suka miskin. Kenapa Bang? Itu kan penjara kan? Koruptor. Penjara koruptor kan? Di sana, Bang. Mana ada kegelisahan. Oh. Semua bersukariah. Karena tahu begini, Leo. Iya. Semua pernyataan-pernyataan untuk memiskinkan para koruptor. Semuanya nggak terbukti kok. Teori. Teori aja itu. Oh. Bahkan para koruptor, lulusan suka miskin. Lulusan ya? Oke. Lulusan suka miskin. Dia masih kaya raya. Kalau dia mau ikut pilpres misalnya. Bisa? Bisa. Karena uangnya banyak. Modal masih cukup. Jadi ini ya. Keinginan untuk memiskinkan Rafael ini, janganlah rakyat Indonesia menganggap ini serius. Oh. Nanti kita taruhkan, Leo. Kalau benar-benar dimiskinkan, Leo. Saya kasih sama Leo. Seper sepuluh. Gaji saya sebulan. Karena kecil. Tapi ya ini. Saya juga bingung sih. Saya baca berita ini. Bagaimana? Lalu memiskinkannya menggunakan apa? Menggunakan apa? Gak ada dasar hukumnya. Gak ada dasar hukumnya. Dimiskinkan bagaimana? Ini, Leo. Rafael ini. Kalau dia pandai. Dia akan bilang. Tindak kejahatan apa yang saya lakukan? Oke. Itu yang harus diwaspadai ya. Iya kan? Jangan sampai kemudian ya semangatnya bagus, tapi tidak memikirkan detail melaksanakannya. Kita nanti akan bahas lebih jauh di editorial. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya di halaman 2. Di halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini buntut dari beberapa kejadian terkait Pertamina ya Bang. Terakhir ada kebakaran di kilang Pertamina di Dumai, Riau. Basuki siap ikuti keputusan Erick. Basuki di sini adalah Basuki Cahaya Purnama yang saat ini menjadi Komisaris Utama Pertamina. Mengaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri BUMN Erick Tohir perihal keputusan pergantian atau pencopotan jabatan komisaris di Pertamina. Nah, ini memang harus dicopot Bang atau bagaimana? Begini loh ya. Kalau pernyataan-pernyataan seperti ini kita ikutin, kita laksanakan. Iya kan? Di rutini, bisa sekali seminggu diganti loh. Waduh, kok bisa begitu Bang? Menteri juga bisa sekali seminggu diganti loh. Kenapa? Gubernur juga bisa. Karena apa? Yang diperlukan kan sebetulnya perbaikan sistem. Bukan perbaikan sistemnya ya. Bukan perbaikan, bukan hanya pergantian orang. Tapi kalau sistemnya tidak berubah, ya sama saja. Itu saya katakan. Kalau model ini kita ikutin loh. Jangan-jangan seminggu, tiap hari di rut Pertamina, komisaris Pertamina, atau apapun. Di rut PLN, apapun itu. Bisa berganti terus. Kalau sedikit-sedikit, copot. Kenapa? Sepanjang sistemnya tidak diperbaiki. Ini kan terbakarnya kilang-kilang Pertamina ini kan berarti ada sistem yang tidak jalan. Istilahnya kalau zaman dulu kalah, kalau ada ronda, ronda terus ya, ya pasti nggak ada maling kan. Karena selalu sistem itu berjalan ya. Dan ronda itu tidak hanya tiap jam gitu. Bahkan bisa tiap 10 menit. Bisa juga tiap 10 menit. Sehingga maling itu kan tidak apa. Ini juga sama. Jadi menurut saya sih, inilah kita ini selalu emosional. Saya nggak membela di rut Pertamina atau Ahok, urusannya apa. Kalau salah ya, ya pecah gitu aja. Yang paling penting adalah ada perbaikan, supaya kemudian kejadian serupa tidak terjadi. Sistemnya dulu. Iya. Dan kita kan masih menunggu ya, hasil dari pelumpang itu seperti apa. Apa? Karena diam kan? Iya. Lalu ada kejadian ini, beberapa orang... Pelumpang, pindahkan. Iya. Atau apa lagi? Tidak boleh. Mana? Iya. Perbaikan sistem yang harus disegerakan. Nanti kita tunggu perbaikan sistem itu sebelum kalau memang mau ada perubahan pengurus, ya kemudian itu harus didahului oleh perbaikan sistem. Kita ke berita selanjutnya. Ini masih dari halaman 2. Insentif jadikan mobil listrik kian menarik. Ini kita dengar Bang bahwa memang untuk mobil listrik akan ada insentif yang dilakukan pemerintah akan memberikan PPN, pajak pertambahan nilai, ditanggung pemerintah 10% sehingga yang dibayar tinggal 1%. Ini otomatis harga mobil listrik akan menjadi lebih murah. Ini akan segera mendorong kita beramai-ramai beralih ke mobil listrik atau seperti apa? Belum tentu. Belum tentu? Tentu. Kenapa Bang? Sepanjang sarananya ya, sarananya yang diperlukan untuk kelancaran kenderaan listrik ini. Karena kalau mobil biasa kan SPBU ya? Ya, pengisian bahan bakarnya. Pengisian bahan bakar. Ini kan pengisian baterainya kan? Ya, listriknya. Kalau pengadaan listriknya itu sudah dibangun oleh pemerintah seperti SPBU sekarang, Tentu dia kan yang perlukan berikan inisentif kepada mereka yang mau membangun untuk semacam SPBU tenaga listrik kan? SPKLU itu Bang. SPKLU. Ya, betul. Kalau itu ada, pasti orang mau. Tuh, bayangkan. Mungkin di Jawa pun ada. Itu juga tentu aman kan? Apalagi kalau Leo ke Sumatera. Pulang kampung. Pulang kampung misalnya. Begitu sampai dimorainim, mati itu barang. Tidak bisa jalan lagi. Tidak bisa jalan lagi nih. Jadi, maksud saya, pemerintah jangan nanggung. Jadi, ini kan dihilirnya kan. Hulunya dulu perbaiki. Jangan tanggung, jangan hanya parsial begitu ya. Bangun semacam SPBU-nya, SPBU listriknya. Berikan inisentif. Waduh. Oke, itu harusnya sih, mungkin sudah dipikirkan pemerintah. Tapi mungkin Bang, mungkin saya hanya menebak saja. Jangan-jangan uangnya kurang Bang untuk melakukan itu. Mungkin kalau saya dengan Leo disuruh mengelola ini, selesai ini satu minggu kita. Karena kita tidak tanggung-tanggung ya. Tidak tanggung-tanggung. Dan kita berpikir bagaimana membangun bangsa negara. Bukan bagaimana memikirkan dari berapa yang bisa kita dapat dari proyek ini. Itu kalau Anda. Itu kalau saya sama Leo. Makanya bilang, seminggu selesai ini. Rakyat pasti berbondong-bondong mau beli listrik. Jangan tanggung-tanggung itu. Itu semangat yang juga sebenarnya kita harapkan terjadi di dalam topik editorial pada pagi. Diberikan judul editorial pada hari ini, Pak Mirsa. Menyegerakan rancangan undang-undang perampasan aset. Tapi kan kalau tidak tanggung-tanggung dengan membuat undang-undang perampasan aset. Katanya Bang Ilman, itu bisa menjadi bumerang. Bisa berbalik kepada yang membuat ya konon katanya begitu. Apakah itu alasannya Bang? Kenapa kemudian undang-undang perampasan aset tidak kunjung juga keluar? Bagaimana Bang Ilman? Ya, hampir bisa dipastikan. Wah, hampir. Dugaan Bang, masih dugaan. Dugaan. Dugaan dengan hampir bisa dipastikan kan. Mirip-mirip. 11-12 kan. Ya, hampir bisa dipastikan. Ini leletnya perjalanan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Ini memang ya penyelenggara negara, ya politisi, ya penegak hukum. Ini sama-sama ini. Mereka paling takut ini. Buktinya kalau rakyat. Saya kan rakyat. Leo rakyat. Kalau bisa besok. Segera. Tidak usah 20 tahun. Tapi, kalau Leo penyelenggara negara, saya politisi, kita bilang, jangan Leo. Datang Leo bilang saya, ya Bang, benar. Karena bagaimanapun yang ada di rumah sana kan juga bagian daripada yang bisa dirampas. Jadi, itu sebetulnya. Makanya sebetulnya kan, ini kan Presiden. Saya minta, segera. Mana? Sampai hari ini, undang-undang inisiatif ini kan, itu pemerintah kan. Mana? Kok sampai sudah sekian 10 tahun, ini RU-nya belum disampaikan ke DPR. Jadi, DPR, DPR pun berkira. Mana? Walaupun, harusnya dibawa ke DPR. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi 3 kan. Iya. Kan Komisi 3, Pak Bambang Pacul kan dia bilang. Betul. Pak Mahfud. Ada video itu, Breder? Ada, Breder. Jangan disini, ngoceh. Tuh, sana. Lopi dong, pimpinan-pimpinan partai. Menurut saya ini, ini bahasa yang betul-betul sarkastis. Oke. Itu menyakiti rakyat ini, Bambang Pacul ini. Baik. Pertanyaannya, Bang, kalau memang mungkin hambatannya adalah salah satunya di wakil rakyat. Kan yang diwakili kan kita rakyat. Kita ingin segera ada. Bukan wakil rakyat, itu pemerintah juga sama. Ini dua-dua nih. Itu dia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian memang semangat memberantas korupsi, merampas aset hasil korupsi hanya dimiliki rakyat. Bukan oleh penyelenggaraan negara. Kita akan bahas itu, Bang Elman. Namun, ini adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 4 April 2023, menyegerakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kata para petinggi negara, korupsi adalah persoalan darurat untuk segera diatasi. Kata mereka, pemiskinan ialah cara paling tepat untuk membuat efek jerah koruptor dan calon-calon koruptor. Tetapi, hingga kini, antara katanya dan apa yang harus mereka lakukan masih saja kontradiksi. Tetap berkebalikan. Agar upaya pemberantasan korupsi lebih bertaji, supaya usaha menghadirkan efek jerah lebih mengena, regulasi yang lebih tajam untuk mengatur perampasan aset semestinya sudah jauh-jauh hari dibuat. Namun, faktanya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana sudah hampir dua dekade sekadar menjadi rancangan. Jangan kan disahkan? Dibahas pun rancangan Undang-Undang Perampasan Aset? Belum. Iya, memang sudah masuk program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2023. Tetapi sampai detik ini tetap saja jalan di tempat. Sebagai pembuat Undang-Undang, pemerintah dan DPR tak serius untuk selekasnya mengesahkan rancangan Undang-Undang itu. Kesan itu datang dari ruangan Komisi 3 DPR dalam rapat dengan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, Rabu 29 Maret lalu. Dalam rapat dengan pendapat umum, membahas transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan itu, Mahfud yang juga menkopol hukam meminta dukungan langsung Komisi 3 melalui Ketuanya Bambang Wuryanto. Selain rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Mahfud juga menyampaikan pentingnya rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal. Pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memang ranah Komisi 3. Yang jadi soal, Bambang berterus terang bahwa anggota Dewan merupakan kader partai yang tunduk pada Ketua Umum Partai. Karena itu, dia menyarankan pemerintah berbicara dengan para Ketua Umum Partai terlebih dahulu. Begitu terang-benerang bahwa anggota DPR yang semestinya mewakili rakyat, menampung aspirasi rakyat, memperjuangkan kendak rakyat, nyatanya lebih berperan sebagai wakil partai. Jika begitu, sulit kita berharap mereka punya kemauan kuat untuk secepatnya merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset selama tak ada perintah dari Ketua Umum Partai. Hah, wajar, sangat wajar. Pemerintah termasuk melalui Mahfud MD terus mengingatkan DPR agar pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Akan tetapi, tak wajar pemerintah gigi menyadarkan Dewan, tetapi mereka sendiri tak sadar-sadar bahwa Undang-Undang itu sangat mendesak. Buktinya, hingga kini, pemerintah belum juga melimpahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Kesenayan. Bagaimana mungkin DPR membahas Rancangan Undang-Undang itu jika Presiden Jokowi Dodo belum menyerahkan surat Presiden usulan untuk membahasnya? Hah? Kewenangan DPR untuk membuat Undang-Undang tak mutlak. Begitu juga pemerintah. Keduanya saling bergantung, sehingga mesti sepemahaman. Dan satu saja yang berkomitmen, yang punya kemauan tidaklah cukup, apalagi dua-duanya. Tidak ada alasan untuk terus menunda Undang-Undang Perampasan Aset. Fenomena terkini dengan terungkapnya begitu banyak pejabat yang punya kekayaan tak normal adalah momentum untuk secepatnya membuat senjata ampuh itu bisa menyalak. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana bisa menyembatani Norma Illicit Enrichment atau kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar yang sebetulnya ada di Konvensi PBB melawan korupsi tapi belum ada dalam Undang-Undang kita. Rancangan Undang-Undang itu tak hanya digunakan untuk merampas aset para koruptor, tapi juga pelaku pidana ekonomi lainnya termasuk narkoba. Dengan Undang-Undang itu, penegak hukum tak perlu menunggu ada pembuktian pidana asal untuk memproses perampasan aset. Saat ini, perampasan aset baru bisa dilakukan jika seseorang terbukti melakukan korupsi atau TPPU. Ketika korupsi kian menggila, tatkala TPPU semakin merajelela dan di saat pejabat makin rakus merauk harta. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset mutlak dipercepat. Kepada pemerintah dan DPR, buktikan bahwa Anda memang menginginkan Undang-Undang itu segera disahkan. Bukan seolah menganggapnya penting, tetapi sebenarnya takut menjadi bumerang jika disahkan. Untuk menyebutkan pendapatan Anda di bagian berikut selepas jadah pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan saat ini kita mau bertanya dulu bagaimana kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Prof. Mujakir. Pak Mujakir, selamat pagi. Pak Mujakir, selamat pagi. Halo. Prof. Mujakir, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, selamat pagi Pak. Pak, kelihatannya masih belum tersambung, kita mungkin akan coba lagi nanti. Bang Ilman pertanyaannya, Bang. Ini pertanyaan menggelitik. Kalau misalnya sekarang ya, pada saat kondisi Undang-Undang Perampasan Aset belum ada, itu kan kalau saya berpikir, Bang. Sebenarnya kan hakim pada saat mengadili perkara koruptor, itu kan bisa juga menjatuhkan hukuman selain pidana kurungan misalnya, adalah mengembalikan uang sebesar hasil, sebesar dugaan korupsi yang dilakukan oleh koruptor ini. Itu kan sebenarnya bisa dilakukan. Bukannya bisa begitu saja dulu, Pak? Yang tidak mudah. Dan itu harus menunggu kasusnya sampai inkrah kan. Berkekuatan hukum tetap? Berkekuatan hukum tetap. Kalau misalnya koruptornya banding, masih menunggu lagi kasasi? Itu lama sekali. Oke. Lama sekali. Katakanlah misalnya, dan seringkali kalau sudah menyangkut aset tidak bergerak, asetnya sudah sempat hancur-hancuran. Oh susut. Katakanlah pabrik, bertanya. Oke. Disita. Iya. Langsung stop beroperasi. Iya. Ketika 20 tahun kemudian, setelah kasasi, baru aset ini disita, di eksekusi, asetnya sudah hancur, tidak laku lagi dijual. Mobil dan sebagainya. Oke. Dan bukan asap kali, hampir semua kasus-kasus korupsi yang disidangkan. Toh, kita lihat kan, katakanlah dia korupsi misalnya 2 triliun. Iya. Paling bantar dia minta denda segini dan mengembalikannya, katakanlah, 500 M gitu kan. Tidak sebesar. Tidak sebesar. Dugaan korupsinya. Oke. Nah, kalau ada undang-undang perampasan aset, Baik. Itu beriringan itu. Ini diadili, ini juga disita. Bisa dilakukan begitu ya. Iya, gitu. Kita mau kembali mencoba Bang Elman dan pemirsa untuk menghubungi pakar hukum pidana, Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir. Pak Muzakir, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Muzakir, undang-undang perampasan aset itu kan dikatakan kunci untuk membuat koruptor takut melakukan atau calon-calon koruptor melakukannya. Tapi kan sampai sekarang kita lihat rancangan undang-undangnya saja belum kita lihat ini, baik dari pemerintah yang katanya berinisiatif maupun DPR. Kalau Anda lihat sebenarnya memang penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, enggan menjadikan undang-undang ini menjadi undang-undang. Atau apa alasan sesungguhnya rancangan undang-undang perampasan aset ini sampai 20 tahun, Pak, tidak jadi-jadi? Pak Muzakir. Iya, ini yang menjadi menarik perhatian saya dulu. Saya awal-awal pada saat itu diundang oleh BPATK untuk membahas RU perampasan aset. Saya pada saat itu menolak itu undang-undang RU perampasan aset karena konstruksi perangguna hukumnya itu tidak jelas. Ini itu masuk ranah hukum perjata atau masuk ranah hukum pidana atau masuk ranah hukum administrasi. Itu tidak jelas pada saat itu, tapi tipe-tipe ada kewenangan-kewenangan rampas aset. Maka saya katakan ini jelas, ini kalau tidak jelas negara bisa semenang-menang atau penegak hukum bisa semenang-menang. Yang paling penting sesungguhnya pada saat itu saya ingin katakan, kalau targetnya adalah tindak pidana korupsi, kewenangan merampas aset itu sudah ada di situ. Tadi kalau yang dikebukakan tadi mengatakan bahwa asetnya itu masih rusak dan sebagainya. Itu ada tindakan hukum asalkan di awal pebuktihan itu yakin dengan dua alat bukti yang cukup bahwa aset itu berasal dari tindak pidana. Itu bisa dieksekusi lebih dahulu. Sebelum pencara ya? Sebelum pencara lebih dahulu, tapi jananya disimpen. Jananya disimpen. Itu misalnya kayu jati, selama ini penculan kayu juga begitu. Kalau kayu disampaikan tidak hancur, maka berdasarkan penetapan pengadilan ya. Itu bukan karena perdasarkan penetapan pengadilan dan penyidik bisa membuktikan bahwa itu berasal dari tindak pidana. Itu adalah kayu negara, maka itu kayunya bisa dilelang lebih dahulu. Bukan dirampas ya. Dilelang lebih dahulu, dananya disimpen. Lalu kemudian dana itu mau kemana? Tergantung pada keputusan pengadilan. Pak Muzakir, ini kita masih bisa optimis tidak bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini bisa jadi? Karena bisa jadi Undang-Undang. Karena kalau dengar beberapa waktu yang lalu kan juga anggota Komisi 3 DPR mengatakan ini susah ini. Harus kepada pimpinan-pimpinan partai. Katanya begitu. Bagaimana Pak? Ya, ya sesungguhnya sejak dulu semuanya kayak itu gitu. Sebuah karena perampatan aset aja. Cuma ada kendala bahwa kalau itu benar dilakukan seperti itu. Itu memang ketua-ketua atau partai-partai politik bakal terimpat juga. Terlibatnya bagaimana? Kalau ada orang melakukan tindak pidana korupsi, dana-nya mengalir pada partai politik. Aset partai politik bisa disita lebih dahulu gitu. Oh oke. Ya itu mungkin akan ada imbasnya. Karena partai politik di Indonesia sebagian besar di antaranya, dana-nya berasal dari sumber-sumber dari anggota partai, pejabat, dan sebagainya itu gitu. Jadi kelihatannya... Bila bisa disita lebih dahulu gitu. Oke, jadi kelihatannya ini tidak akan jadi Undang-Undang juga ya Pak Musakire? Ya, kalau saya usulkan begitu. Dibikirlah sesuatu yang netral dulu. Jangan perampasan aset. Itu aja, karena KPN itu diperkumat. Kalau LHKPN itu tidak bisa membuktikan hasil proses yang sah, ya itulah baru disita terlebih dahulu. Itu lebih bagus gitu ya. Oke. Maka kata kuncinya jangan TPPU, tapi LHKPN. Kalau LHKPN itu wajib lapor. Kalau wajib lapor, maka pertanyaannya, ada nggak bukti-bukti bahwa itu ada transaksi yang sah atau... Baik. Maka misalnya ada transaksi mencurigakan di situ, kekayaan pabat signifikan sekali. Maka di LHKPN itu jelaskan dari mana ada transaksi ini, kalau bisa meluang jak-grasih seperti itu. Di situ baru mulai main tentang pembukian aset. Oke. Nah di situ mulai-mulai tentang perampasan aset. Oke. Ya, saya kira itu bagus sekali kalau itu dilakukan. Saya setuju itu. Baik. Kita tunggu berarti ya seperti apa kelanjutan. Untuk saat ini, terima kasih Pakar Rukum Bidana Universitas Islam Indonesia, Prof. Muzakir, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Muzakir. Selamat pagi. Menjadi sangat menarik pendapat dari Pak Muzakir, Bang Yaman, tapi kita sudah kekurangan waktu, jadi kita harus sudah dahulu. Dan Bumisya, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper.mediaindonesia.com e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Mini Indonesia dan Bang Elman tadi sebelum jeda kita mendengar penjelasan dari Profesor Muzakir. Beliau mengatakan sebenarnya, ya sudah tidak usah rancangan undang-undang perampasan aset dulu, mungkin karena resistensi dari para pihak, LHKPN-nya saja dulu yang diperkuat. Bang Elman bagaimana? Ya, tentu saya harus menghargai pendapat Profesor Muzakir ya. Dan itu kan salah satu bentuk opini kan. Dan banyak juga beranggapan seperti Profesor Muzakir. Tapi kalau kita mau bicara untuk tidak lagi diperolok-olok oleh para koruptor, tidak lagi menjadi bulan-bulan para koruptor, memang jawabannya ya hanya undang-undang perampasan aset. Tidak ada jalan lain. Dan itu super cepat. Dan negara-negara maju sudah jauh lebih dahulu mengadopsi undang-undang seperti ini. Dan mereka pakai. Sudah mereka pakai. Sebab seperti yang saya katakan tadi ya, tadi kan Bang Leo bilang, kan bisa digunakan juga KAUHAP kan gitu kan. KAUHAP yang sekarang. KAUHAP yang sekarang. Bisa. Tapi faktanya tidak bisa. Misalnya sampai nunggu inkrah. Dan peracakannya tidak mudah. Kalau menggunakan pendekatan undang-undang perampasan aset, kadang Leo tiba-tiba punya lahan bisa mausir 100 sektar. Saya bilang Leo, buktikan dulu uang ini, aset ini kau dapat dari mana. Asal-usulnya dari mana. Ketika Leo AU, AU, AU. Tidak bisa. Sudah, cita. Sebelum inkrah? Apa, perusahaan apa? Inkrah, apa inkrah. Oh, oke. Ini tidak ada kaitan. Baik. Makanya kan dalam, kan kita kan ada dua undang-undang ini. Undang-undang untuk menindak subjek hukumnya. Perlaku tindak kejahatan. Tapi pada yang pertama juga kita menindak harta yang Leo dapat dari kejahatan itu. Jadi dua hal ini. Tapi set. Bisa peralel. Nah, ini lebih dulu. Pernampasan ini lebih dulu. Baik. Kalau mau. Kalau mau ya. Tapi ini orang gelom, ya nge-newae. Kalau tidak mau ya begini-begini saja. Begitu ya. Ya. Kita sekarang mau mendengarkan panggilan pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terus terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bandung, Jawa Barat. Ada Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, selamat pagi. Pak Wahyudin, selamat pagi. Halo. Pak Wahyudin, di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi. Kelihatannya masih belum terhubung. Kita coba Pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Sulawesi Selatan ada Pak Niko. Pak Niko, selamat pagi. Halo. Pak Niko, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kelihatannya terputus ya, Pak Niko. Kita coba kembali hubungi Pak Pemirsa Metro TV berikut di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bumi Helman. Selamat pagi, Pak Peter. Ya, silahkan Pak, pendapatannya, Pak. Bagaimana rancangan undang-undangnya? Rancangan undang-undang perampasan kita itu bagus. Cuma pertanyaannya, apakah di dalamnya ada pasal yang berbicara tentang pembuktian terbalik atau tidak? Di situ pintu masuknya. Kalau sudah ada, itu bagus sekali. Kalau belum ada, harus diadakan. Berarti buat lagi RU baru. Tapi kan repot dan lama. Makan ongkos. Lebih baik sekaligus, di dalamnya itu ada pasal pembuktian terbalik. Seperti yang pernah digagas oleh Prof. GE Sahit Api dan juga mantan gubernur DKI Pasuki Cahaya Purnama. Yang kedua, adakah, ini kan tahun politik. Nanti dalam kampanye, kampanye 2020 untuk tahun politik sekarang ini dan pemilu 2024. Adakah partai politik yang berani bikin tagline ketika kami nanti berkuasa, kami pemenang pemilu, kami akan melakukan hal yang demikian. Kalau belum sempat dibuat ini untuk perampasan akhir dan undang-undang untuk pembuktian terbalik, itu tagline-nya. Dengan dia berani berbuat demikian itu bisa mengumpulkan suara dan memenangkan dia. Tetapi harus penuhi janji. Jangan cuma janji, tinggal janji. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Peter di Palu, Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda. Apakah kita bisa mencoba lagi, kita coba hubungi pemirsa Metro TV di Sulawesi Selatan. Ada Pak Niko. Pak Niko, selamat pagi. Pagi, pagi Pak. Selamat pagi Pak Niko. Silahkan Pak, pendapat Anda Pak. Ini Pak, rencana mempikirkan undang-undang untuk perampasan harta itu Pak. Itu kira-kira hanya bilang dari Dewan itu, bilang tunggu persetujuan partai. Apakah ini Dewan bekerja untuk partai atau suraya itu? Iya, iya. Yang pertama itu Pak, yang kedua. Kalau bisa DPR panggil itu kedua gubernur kemarin yang gagalkan sialah dunia itu. Oke. Itu kan dari partai itu Pak. Ya, itu saja Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Pak Niko dari mana Pak, persisnya Pak? Di Sulawesi Selatan Pak? Di Kabupaten Luw Timur Pak. Maaf Pak? Oh, Luw Timur. Luw Timur, ya. Luw Timur, ya. Sulawesi Selatan. Baik. Terima kasih Pak Niko dari Luw Timur, Sulawesi Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini menarik bagaimana kalau kita mendengarkan tadi ya Pak Niko yang barusan mengatakan DPR itu bekerja untuk siapa? Untuk partai apa? Untuk rakyat katanya. Ini pertanyaannya Bang, DPR-nya menunggu dari pemerintah. Pemerintahnya katanya mau menyegerakan tapi surat presidennya belum masuk. Apakah kemudian berani nih, kalau yang tadi dikatakan Pak Peter, berani tidak partai, siapapun partai itu, menjanjikan kalau kami menang nanti, maka undang-undang perampasan aset pasti jadi. Bagaimana, bagaimana? Kalau kita balik lagi ke pernyataannya Prof. Musakir, memang partai politik itu takut. Karena apa? Kalau satu saat ada kader dia yang terbukti korupsi dan sita, dan ternyata uang korupsi ini mengalir ke partai. Ini kan akan ditelusuri. Iya, alirannya kemana ya? Alirannya kemana ini kan. Mungkin salah satu penyebabnya itu, jadi pandangan Pak Musakir itu saya bisa pahami. Ini kan Pak Niko kan mengatakan, kalau berani, take line mereka, kampanye nanti, kami akan, walaupun akan ya, akan mendahulukan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang kan gitu kan. Kalau saya sih melihat ya, Bung Leo ya, kalau saya, pendapat Pak Niko, pendapat Pak Peter ini, sebetulnya inilah pendapat rakyat. Yang sesungguhnya? Yang sesungguhnya? Sesungguhnya. Nah, hanya saja memang, menurut saya, pendapat ini akan tetap sampai ke apapun pendapat. Berhenti di pendapat? Berhenti di pendapat. Karena sebetulnya kan, eksekusinya kan, ya pemerintah, ya DPR. Dalam bentuk undang-undang. Dalam bentuk undang-undang kan gitu kan. Tadi kan, Bung Leo kan menggambarkan, DPR mendesak, pemerintah juga mendesak. Lah, kok, kalau semestinya, kalau sudah sama-sama mendesak, ya jadi dong. Jadi barang itu. Jadi barang itu. Tapi, buktinya juga, pemerintah juga omong doang kan. Belum ada konkretnya. Ya, maksudnya omdo. Oke. Mestinya Presiden atau ya Pak Mahfud juga, nggak boleh teriak. Iya. Karena buktikan dulu, masukkan dulu. Surat Presiden itu. Baru teriak. Kalau DPR tidak membahas, baru dia teriak. Tapi, sebaliknya, kalau memang DPR juga menganggap ini penting, DPR juga harus bisa memberikan, apa, mengajukan undang-undang inisiatif. Inisiatifnya ambil saja dari DPR. Tidak masalah. Kalau kita lambat, DPR. Tapi ini menurut saya, ya terlalu saya katakan. Para penjelenggara-negara, para politisi, ya para penegah hukum. Ini kan... Takut ya? Takut. Karena ini kan akan bemerang. Bisa berbalik ke dirinya. Apaan saya... Membahayakan. Saya menyegerakan ini. Ini akan menghajar saya ini. Itu yang saya bilang. Mereka takut. Iya. Nah, itu yang tidak terjadi di negara-negara maju. Kalau negara maju memang berpikir negarawan. Undang-undang itu memang buat negara. Buat bangsa. Bukan untuk pribadi. Meskipun pada suatu saat bisa kena ke dirinya, tidak masalah. Ya, katakanlah misalnya di Korea Selatan. Mantap presiden di Borgol. Iya, ya. Itu kurang berkuasa apa ya? Kurang berkuasa apa itu? Tapi itu yang saya katakan. Satu lagi Bang, tadi yang dikatakan Pak Peter. Apakah di dalam undang-undang atau rancangan undang-undang perampasan aset ini ada pasal pembuktian terbalik? Kalau menurut Pak Peter, itu bisa dibuat undang-undang, tapi kan lama, susah, dan nanti lama juga seperti ini. Kalau tidak ada pembuktian terbalik, ini jadi repot nih. Bagaimana Bang? Kalau sudah ada undang-undang perampasan aset, apa yang dipikirkan oleh Pak Peter itu, itu akan masuk dalam undang-undang ini. Karena kalau disebutkan undang-undang, berarti kan mengikat, mewajibkan. Kalau tidak laksanakan, ya berarti kan melanggar. Jadi itu, jadi sebetulnya kan, kalau ada undang-undang perampasan aset ini, lalu ada juga undang-undang pembuktian terbalik, nah itu, 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 itu nanti akan lebih. Tapi usulnya tadi Pak Peter mengatakan, masuk saja ke dalam undang-undang perampasan aset, karena kalau mau buat undang-undang sendiri, nanti lama lagi Bang. Itu juga bisa dilebur, dalam sebuah untuk undang-undang. Gak apa-apa. Kalau saya sih mengatakan, kalau ini segera reo, menurut saya, ini akan merinding nih. Jadi tidak perlu lagi kita terlihat, miskinkan. Karena otomatis perintah undang-undang harus memiskinkan. Dan mereka yang ada di sutra miskin, tidak akan ada lagi tuh. Maksudnya? Iya. Karena mereka akan merinding juga kan. Nah, sekarang ini kan orang gak takut. Korupsi. Korupsi. Ditangkap. Karena apa? Ya udahlah, 4 tahun. Sudah dihitung. Sudah dihitung. Kita bisa simpan, katakanlah, 1T. 500M. Ya. Kenapa, kenapa perlu menangis? Ya. Di sana juga kita bisa, saya gak mau sebutkan. Tidak perlu repot-repot mencuci uang. Uangnya sudah sah sendiri begitu ya? Buktinya, Leo. Ya. Beberapa yang saya lihat, mantan narapidana, jebolan lulusan dari Sukamiskin, masuk jadi apa? Ikut pilkada. Dan menang. Dan menang. Ini, ini gak? Ini lah Indonesia. Iya, iya, iya. Aneh. Mantan narapidana, jadi seluruh rakyat, koruptor, koruptor, koruptor. Terbukti. Secara terbukti, begitu lulus dari Sukamiskin, dia pun begini, hahaha. Maju. Maju, pilkada. Menang. Menang. Dan sekarang dia berkor-kor. Berantas korupsi. Berantas korupsi. Apa iya gitu. Itu kan orangnya berarti sudah bertobat, Bang. Sudah bertobat, memulai lagi hidup yang baru. Saya tidak akan membatas kau, Leo. Tapi biarlah dirinya yang jujur mengatakan apa benar dia bertobat. Bang, pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita melihat kondisi yang ada, apakah memang masih akan ada harapan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini akan segera jadi. Kita bahas di bagian berikut, Bang Eman dan Berserita bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman kalau melihat segala keadaan yang ada, kelihatannya keengganan dari baik DPR maupun juga mungkin pemerintah untuk membuat Undang-Undang Perampasan Aset ini segera ada, kita masih punya harapan tidak? Bahwa Undang-Undang ini pada suatu masa akan benar-benar ada, Bang. Kalau kita bicara satu masa, satu masa ya, mungkin aja sih, mungkin aja iya, mungkin ya. Mungkin jadi. Mungkin jadi. Tapi kalau dalam periode yang terdekat, katakanlah, Leo tanya saya, sampai 2024 ada nggak ini? Saya pesimis. Saya nggak yakin itu ada. Ini yang pertarungan ini, waktu yang ada dan ke depan ini, pertarungannya hanya tanya-jawab aja. Di sana teriak, sini jawab. Di sini teriak, sini jawab. Jadi, ya sebetulnya kan, saya ketika saya tonton pernyataannya Pak Mahaput MD, dia katakan, Pak Bambang, tolong dong ini, saya tahu, karena saya kenal Pak Mahaput ini kan orang yang sangat jujur kan. Dia geram nih. Apalagi setelah dia lihat angka 349 triliun, mau bagaimana ini? Ini kan tidak mudah, menjadikan ini, menjadi tindak pidana kan gitu kan. Tidak mudah. Karena berbagai, banyak macam transaksi, aliran, geram. Makanya Pak Mahaput kan, kalau hari ini adalah ini kan gitu kan. Ini kan selesai. Bisa berwujud ini. Tetapi karena tidak ada, ya itu dia teriak. Tapi yang aneh, jawabannya Pak Bambang kan, Bambang Pacul kan, Pak Mahaput, ini kita Korea-Korea ini. Jadi, Pak Mahaput, lobby aja, ke pepinan partai. Langsung, ibu. Masuk saya, Leo. Inilah kelasnya ngota DPR gitu. Tapi, mau kita salahkan siapa? Itu fakta? Ya. Dia katakan ya? Dia katakan. Saya nggak bisa jawab kau itu. Benar apa tidak gitu ya? Tapi, ini dia katakan. Sudah dikatakan. Saya hanya percaya kepada, apa yang dia katakan. Saya nggak bisa membaca, apa yang tersirat. Betul. Tapi, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, tentu saya menganggap itu sebuah. Kebenaran. Apalagi ini, disampaikan dalam, RDP. Iya. Rapat resmi loh ini. Rapat resmi, formal, pemerintah dan DPR. Ada dokumennya ini. Sampai kapanpun ini nggak terhapus. Betul. Nah, pertanyaannya, mestinya kalau begini kan, pimpinan partai ngomong dong. Kalau, kalau yang dikatakan oleh, Mbak Bang Pacur itu tidak benar, salah itu Pak Cur. Rekor. Akan gitu. Harus ada koreksi kepada pernyataannya. Harus ada koreksi. Bang, tapi ada yang juga yang berpendapat begini, Bang. Ya sudah, kalau memang, tidak bisa dengan jalan normal, pemerintah, presiden, ajukan saja perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, untuk perampasan aset, karena, memang ini, genting dan memaksa. Itu bagaimana, Bang? Ya, kalau saya bisa katakan, kalau memang pemerintah, sudah punya naskah akademisnya, kenapa nggak diajukan? Perpu? Bukan. Undang-undang saja? Oh. Kan jauh lebih bagus. Kalau perpu, kan akan diputuskan oleh DPR. Iya. Diterima atau ditolakkan. Iya. Tapi kalau dibahas bersama-sama, kan bagus. Bisa adu argumentasi. Jadi kalau saya katakan, perdebatan ke depan ini, ya masih begini-begini saja. Jadi, kita nggak tahu, ini, poin pentingnya ada di mana ini? Apakah di pemerintah, apa di per... Menurut saya sih, dua-duanya ini, belum ada nyatan. Separuh hati. Separuh hati. Karena dia, Pak, sama-sama takut nih. Yang tidak takut, hanya Pak Mahput saja nih. Karena Pak Mahput, merasa, saya tidak pernah... Tidak korupsi. Tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, yaudah. Jadi aman. Tapi mereka yang lain. Jadi, itu saya bilang, saya begitu, saya tonton itu, saya langsung lemas saya. Artinya apa? Kita pilih, rakyat memilih mereka, setiap kelima tahun, beginilah rupanya, kelas-kelasnya mereka ini. Ya, sebenarnya, itu kan hanya, mungkin konfirmasi, dari yang selama ini, rahasia umum, Bang. Ya, makanya saya bilang, ya kita rakyat ini juga kan, kalau sudah pas pemilu, ya kita tusuk juga itu. Ya kan, gitu kan. Ya, sudah lah. Kita tanggung sama-sama, apa yang kita lakukan. Jadi, sekali lagi, Leo. Di belik suara. Saya mau jawab, Kau punya tanya, supaya tegas ya. Ya. Saya tidak yakin. Tidak yakin. Rancangan undang-undang perempasan aset ini, selesai 2023 atau 2024. Baik. Soal pemberitahannya akan datang, walau-walau. Kita lihat lagi. Kita harapkan wakil rakyat masih ingat kepada sumpah dan janjinya untuk melindungi rakyat. Saya berterima kasih, Bang Elman. Saragi sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa tidak ada alasan untuk terus menunda pengesahan undang-undang, rancangan undang-undang perampasan aset. Dengan terungkapnya, begitu banyak pejabat yang punya kekayaan tidak normal. Harusnya bisa jadi momentum untuk secepatnya membuat undang-undang ini bisa menyalak. Pengesahan undang-undang perampasan aset harus segera dipercepat dan buktikan bahwa pejabat negara memang ingin undang-undang perampasan aset ini segera disahkan. Bukan seolah-olah menganggapnya penting, namun sebenarnya takut bisa menjadi bumerang kalau disahkan. Saya Leland Samosi, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga kejujuran Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!